Acara ini didukung oleh Desa Pei, cashlessnya kerabat desa Indonesia. Nagari Koto Baru laksanakan kegiatan rembuk stunting untuk peningkatan kapasitas kader kesehatan, Bunda Paut, serta pengadaan alat posyandu yang menjadi prioritas utama dalam rembuk kali ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BAMUS Nagari Koto Baru ini digelar di Gedung Serbaguna Lubuak Badak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak, Nanduwo, Pasaman Barat. Rembuk stunting kali ini dibuka langsung oleh Sekna Koto Baru, Subekti Agus. Hasil FGD yang disampaikan oleh KPM akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang dipandu oleh Wakil BAMUS Musli Hidayat. Turut hadir pada kegiatan ini Kabit Sosbud Bapeda, DPMD, dan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Opir, Ketua KAN, Pendamping Desa, Kepala Jorong, TPPKK, Kadar Kesehatan, dan Bunda Paut. Di akhir acara dilakukan penanda tanganan berita acara oleh Ketua BAMUS serta perwakilan dari peserta rembuk. Rozi Ananda Putri, Mobile Jurnalis Desa melaporkan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News untuk aplikasinya segera. Terima kasih telah menonton!